Halo Pemirsa, kita kembali lagi. Saya Nadia Erduinata, Ibu Prita Kemal Ghani, seorang pemimpin dari sebuah Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi, LSTR, yang mungkin Anda juga sudah sering mendengar brand ini ya. Nah, sebagai pemimpin, orang-orang yang ada di sekitar kita itu sebetulnya tidak peduli seberapa banyak yang kita tahu, sampai mereka tahu seberapa jauh kita peduli pada mereka. Nah, ini menarik di segmen sebelum ya Ibu Prita sempat mengatakan tentang bagaimana memilih dosen dan juga Ibu Prita bilang sangat beruntung karena orang yang dulu tetap bertahan masih ada di Ibu Prita. Dan kita juga lihat tadi Ibu Prita bilang pengetahuan keinginan mendirikan LSPR itu karena mengetahui trend sekarang, kemudian juga kenapa tidak ada public relation yang benar-benar memiliki background ilmu yang bagus. Nah, pertanyaannya Ibu, pertama dulu bagaimana Ibu membuat pengaruh Ibu ini, membuat orang-orang Ibu tetap lengket dan bahkan ikut men-support mimpi Ibu di sekolah ini? Yang utama, sekolah kita memang beda kebanding sekolah-sekolah lain. Karena London School itu kita sebut boutique school, yang mana semuanya itu lebih personalized. Nah, itu dimulai dari saya sendiri memimpinnya dengan cara seperti memimpin dalam rumah tangga. Jadi, semuanya seperti keluarga. Dan untuk kami, yang utama kalau itu karyawan, dosen, semuanya dalam keadaan senang ketika bekerja dan mereka mempunyai perasaan nyaman, dengan demikian mereka juga akan melayani mahasiswa dengan perasaan yang senang dengan sepenuh hati. Nah, dari situlah kebanyakan mereka bisa memahami apa tujuan dari kita mendirikan London School ini. Jadi, kita kebersamaannya sangat besar sekali. Nah, kami pun juga telah memikirkan bahwa semua ini akan menjadi tua. Termasuk saya, saya juga nanti akan tentunya tidak akan selamanya seperti ini. Tentu kita juga harus menyiapkan itu. Dan mimpi-mimpi saya, saya ingin yang melanjutkan London School ini tentunya juga alumni dari London School sendiri. Yang mana mereka juga harus mengalami proses yang seperti saya alami. Bahkan, mereka juga harus lebih keras lagi ya. Karena keadaan ketika saya menjadi seorang remaja dan memulai sebuah usaha dan seorang remaja yang sekarang semua keadaannya sudah berbeda. Kalau berdasarkan pengalaman ibu, perbedaan signifikan yang bagaimana, Bu? Yang sehingga ibu harus beradaptasi sebagai pemimpin yang juga punya orang-orang yang berbeda dari dulu hingga sekarang? Zaman dulu seperti saya diajarkan oleh ibu saya untuk selalu belajar prihatin, belajar tepoh seliro ya. Membuat saya selalu berusaha untuk menahan perasaan saya sendiri. Ketika saya marah, ketika saya senang, ketika saya kesal. Hal itu harus saya biasakan untuk tidak terlihat. Tapi zaman sekarang, apalagi mahasiswa sekarang, mereka sangat ekspresif. Dan mereka adalah Y Generation yang lebih senang visual. Yang mereka ingin hasil yang konkret, yang semuanya terlihat secara fisik ataupun visual. Nah, akan sulit buat mereka menangani. Karena kan tidak semua orang yang dipimpin itu adalah orang yang selalu menurut dengan kita. Adalah orang yang baik, orang yang rajin. Kita juga harus memikirkan orang yang mungkin tidak sepaham dengan kita, tapi mereka berada di dalam institusi kita. Nah, itu yang tantangan buat mereka, alumni-alumni ini, ataupun nanti anak saya, semua itu mereka harus belajar. Ada perbedaan tidak, Bu, antara ibu persyaratan untuk memilih tenaga-tenaga pengajar? Karena ini adalah kunci dari sekolah tinggi ya. Dulu dan sekarang. Kualifikasi mereka atau kriteria mereka. Ya, ya. Itu seiring dengan selama 16 tahun itu memang ada perubahan. Tetapi banyak juga dosen-dosen yang pertama kali kita mulai masih ada di London School. Dan mereka itu di-cloning. Mereka diberikan satu asisten namanya PRP. Professional Residential Program. Nah, PRP ini adalah mahasiswa-mahasiswa terbaik. Menjadi asisten dari dosen-dosen terbaik. Diharapkan mereka nanti akan bisa sebaik dosen-dosen ini. Dan yang utama di London School, dosen yang dipilih, selain memang dari segi pengetahuan dan juga pengalamannya, orang ini harus bisa cerita. Karena mahasiswa zaman sekarang tidak bisa hanya teori ditulis di papan tulis. Itu sudah tidak ada. Dan di tempat kami papan tulis sudah tidak dipakai. Semuanya sistem in focus dan audio-facial. Kemudian yang kedua, mereka juga harus punya suara yang bagus. Tidak usah harus microphone sound. Tapi at least mereka dapat mendengar dengan jelas. Dan berbicara juga dengan baik. Itu juga penting. Jadi selain ilmu pengetahuannya, pengalamannya, ada kriteria tadi yang harus juga dimiliki di dosen-dosen London School. Dan kriteria ini bisa dipelajari. Untuk berbicara yang jelas, kemudian suara yang bisa didengar, itu juga butuh effort. Dan bercerita, itu juga ada caranya. Makanya kami juga punya speech clinic di London School. Yang mana selain melatih dosen, juga melatih mahasiswa dan staff. Oke. Ada yang namanya hukum tarik-menarik, Bu. Artinya kalau kita memilih orang yang ada di sekitar kita, paling nggak harus yang juga sama dengan kita. Seperti itu. Kayak Bu Prita, sebagai pemimpin sekolah tinggi, misalnya adalah orang yang suka mengajar. Ini dari sisi karakter, bukan teknikal tadi. Nah, apakah Ibu juga punya kriteria khusus untuk memilih orang-orang yang paling nggak mirip dengan Ibu dalam hal, misalnya punya achievement, motivation yang tinggi, dan lain sebagainya? Sebenarnya itu juga sulit untuk hari gini ya. Apalagi kalau misalnya kita merekrut staff yang muda dan baru. Tetapi saya selalu berusaha berada di tempat mereka ketika kita sama-sama bekerja. Dan karena saya berkantor di luar kampus. Karena kalau saya berkantor di dalam kampus, jadi pikiran saya hanya sehari-hari itu aja. Nah, kebetulan di dalam kampus sudah ada sendiri yang menangani operasional setiap hari. Sehingga saya berada di luar kampus untuk memantau operasional di dalam kampus. Nah, dengan demikian biasanya saya menuliskan surat kepada mereka atau mereka menuliskan surat kepada saya. Bahkan untuk satu hal saja bisa berulang kali. Tapi dengan demikian saya menanamkan sesuatu kepada mereka. Dan mudah-mudahan mereka juga bisa mengambil sesuatu dari situ. Menarik sekali Ibu. Ini banyak tantangan nih. Sebagai tadi Ibu yang memimpin sebagai Ibu rumah tangga dan menganggap mereka sebagai anak-anak jual. Kita akan lanjutkan nanti Ibu Prita.